Berisik, bercanda isinya musik, pake Zed ya Buat kita menjadi morning person, bagus Betul sekali, kebetulan ini masih jam 2 pagi Pagi banget dong kita Enggak dong, setengah satu Habis nonton bola Kenapa kita take-nya pagi Karena yang tamu kita kali ini Ini nih morning person banget Sangat, tidak mungkin tidak Karena kerjanya pagi Itu membuat dia memang harus menjadi morning person Dan juga Dia udah, wah udah lah Kalau ngomongin masalah kerjaan dia mah Siarannya pak, waduh Dari gue sebelum siaran Sama, gue dari SMP Maaf nih bang ya, saya dari SMP bang Menualkan secara tidak langsung ya Saya dari SMP nih Dan gue dulu pertama kali ingat tuh Kalau gue just di TV, kalau ngeliatnya Jadi presenter gitu Yang sangat ingat nama gue adalah gini Bahasa Inggrisnya bagus banget Itu lip-sync, itu lip-sync Keren banget bisa lip-sync bahasa Inggris Kalau kata orang Bekasi, sangat casciscus Casciscus ya Wah gila Ininya tuh pronunciasinya bagus banget gitu loh Bule sekali It's not, not really Not really It's like ordinary English Not really Gini, kalau ini kan beneran kayak di Inggrisnya Kalau kita kan Londonnya Tapi, pelosok Boro Ujung banget gitu kita nyaman Boro London London Tenggara gitu ya Jadi kita London School ya Iya Kita London School Lebih tepat tuh Kita kedatangan saya Pak Kang Dika Kita kedatangan Kek Mamuta Yeay Ini dia Thank you nih diajak pagi-pagi Dan sampai pagi-pagi loh Teki Biasanya lu sore Sore Malam Malam Kemarin gua ditanya Mau sore pemalam Gua nih penyiar pagi Kalau lu sore Udah gak ada tenaganya Pak Iya bener Umur ya Umur cuy Kita pagi Gak ada tenaga Sore Gak ada juga Emang kita seharian Seharian kebetulan gak ada tenaga Emang kita blow on aja Dari pagi sampai sore Gak ada tenaganya Jadi ini Kedatangan Bapak Kemal Muhtar Ini dalam Ini ya Rangka si Mari X Noise Kita jadi pingin ngajakin Penyiar semangat pagi Iya Ya kan Untuk di Bener Gue dari kemarin kan Dari dulu sebetulnya Suka ngeliat Lu berdua kan Di kantor kita kan Iya 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 Gue setiap lewat Kapan Gue di Beneran loh Gak ada Gak ada Gue lewat Studionya Noise nih Ditengok pun tiba Gak ada Yang kayak gitu patra Yang kayak gitu patra Lihat lagi Ampe Ini kan kaca nih Ini buat para noise Yang gak tau Yang kaca-kaca Ampe gue begini Tok-tok-tok Ajak gue dong Akhirnya Gue diajak Ajak gue dong Please Padahal ini Kenapa kita juga ada Di podcast berisi Noise itu Karena kita pingin Jadi penyair gak bisa Akhirnya kita jadi sini aja Bapak ini dipecat ya Betul gak Ini adalah podcast Gue yang kedua Oh iya Gue gak ada Podcaster yang mengundang gue Gue rasa lu kalau gak ada Noise juga gak ngundang gue Lu ngaku lu Gak berani Saya gak berani Gak berani pak Kita lebih Lebih segen pak Kita segen Gue emang gak sibuk Yang penting nominal oke Itu aja Nah itu pak Kita belum ini Ini juga masih UMKM Yang berdampak Kita juga berdampak Bener Ini sama nasi kapal Langganan aja Lakukan nasi kapal Amin Masih nasi kapal Ada nasi kapal Bener Bener Bawa dong sini Jangan nunggu endorsean Hari gini Hari gini semua Kena loh Pantesan Dapetnya kaktus Miniatur ya Bukan air putih ya Bongan Jadi kita pingin Pingin ngundang airnya Karena kita kolaborasi Ya kan Akhirnya kita Ngajakin Kemal Muta Untuk kita kulik Playlist-playlistnya Ini yang sering kita lakukan Soalnya Dari sekian tahun Kalau gak salah Siaran dari tahun 2000 ya pak Gue siaran tahun 2000 Iya 2000 ya Ini ya Legitnya 2000 Trainingnya tahun 1999 Setahun training Setahun training pak Setahun Jadi gue alhamdulillah sih ya Gue diajarin sama orang-orang yang Emang ngajarinnya Gak cuman kulitnya doang Sampe dalemnya Oh Bener ya Gitu yang Udah kayak militer ya ngajarnya Oh iya Yoi Tapi emang orang kayak gitu Eh gak bohong Lu kalau misalnya gak nemu diafrahma Lu push up cuy Oh gitu Gak nemu Gak nemu Kalau misalnya gak nemu nih Gak nemu Lu kan kalau pake diafrahma Iya Biar lu gak Gitu deh Kalau lu gak nemu Udah diajin berapa kali Lu push up Kalau saya udah Nah serius Tebel banget Gak nemu-nemu mulu Gak nemu-nemu mulu Push up mulu Lah gue nemuin Nih 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 ya Gue nemuin diafrahma gue Sama vocal coach gue Taruh ke Kalau itu kan di Ini ya Di satu tempat Ada kamar mandi Taruh bak mandi Celupin Ah serius Nah serius Ditengelemin lu Ditengelemin Untuk lu ngedapetin power Oh Gitu Jadi jangan cuman asal ngomong Ada tekniknya Betul sekali Kita ngomongin public speaking Kebetulan saya ada Public speaking bootcamp Nah Ini dia Nah Public speaking bootcamp ini Lagi Ini ya Lagi tiarap dulu Kata PPKM Oh emang online gak bisa online Aduh kurang seru ya Kurang enak ya Kurang-kurang dapet ya Kalau misalnya kita ketemu langsung Kan kita kayak megang diafrahma Coba mana diafrahma Oh ada gitunya Ada Ada Bisa gak saya ikut asisten Buat megang-megang aja Tapi yang sama Yang ngelatihnya Yang ngelatihnya Yang tau Langsung Kok aneh ya Jadi gak mau ya Agak serem ya Tapi lu tuh punya Ada si public speaking bootcamp Ada Sebelum pandemi tuh Gue udah jalan kayak Empat-lima kota lah Gue nyebutnya titik lah Bootcamp di Tangsel Terus gue ke Bogor Gue ke Ada udah lima Eh Semoga cepat pulih lah ya Amin Nah itu dia Amin Tapi tuh bagus juga Ini buat noise ya Nanti podcaster-podcaster baru Kita gituin Kita yang gitu Kita kan lumayan duluan disini Kita suruh pusap Kita sebenernya bukan lebih jago Bukan Lebih duluan Itu aja Konsepnya lebih duluan Pusap-pusap Pusap aja dulu Padahal salah apa bener Gak tau Setahun Dua ribu berarti Udah legit Jadi seorang penyiar Yoi Dua ribu Dua puluh satu tahun Dua puluh satu tahun Yoi Jadi bayaran gue Lima ribu Per jam Lima ribu Yoi Wah dia merasain Lima ribu Saya seribu lima ratus Tahun berapa loh Dua ribu empat Wah radio apa itu Mau Seribu marat Sebentar Sebentar Mau saya sebutin aja Nama radio nya Seribu maratus Yoi Aduh Di Bandung gue Busat Di Bandung Nggak mungkin loh Serius lo Dua ribu empat gue Ya Allah Sebenernya Sepuluh ribu Emang dia ditipu Amat Produsernya diambil Lapan tipe lima ratus Oh goblok Lu lewat jalur Jalur ya Agen Agen Penyer pake head hunter ya Gila Dari mulai lima ribu Sampai akhirnya Sekarang Ribu Kemarin Kemarin Dari mulai berapa Siaran berapa Yang sekarang Nggak dikasih tau Kan bisa jadi motivasi orang Mau tau Mau tau Aduh Aduh Nggak enak nih Tapi gini 20 tahun Siaran 21 tahun sekarang 21 tahun Siaran Nah ini pasti Kan kalau udah namanya Penyiar mah deket banget Sama musik dong Betul Karena kita diberisik Bercanda isinya musik Pake Z ya Opening gue Openingnya baru di tengah-tengah Baru di tengah Begini kalau Podcaster aneh Blow on Podcasternya Nah jadi kita pengen tau nih Dari sekian Tahun siaran Pasti ada lagu-lagu Yang memang Sangat memorable Lempel banget Kepakemal nih Tapi itu nggak hubungannya Sama kerjaan ya Sebenernya Karena gini Kalau ngomongin penyiar Penyiar itu Apalagi kalau kita dari awal Dari awal Siaran tuh Kalau sekarang saya punya Asisten ya Namanya Dias ya Saya tau tuh Pak Saya tau Yang bukannya kayak orang susah kan Yang memang orang susah kan Angkat slide-nya Slide satu naikin Turun dikit Headphone gue mana Woi Tunggu bersihnya Dias Oh gue baru tau Maiknya di disinfector Pantasan Oh ada dia Oh ternyata asisten Kenapa gue kerja sama asisten Dia kalau sulap Tukang bawain alat Yang kita omongin Lima lagu kan Gue tadi minta lima puluh loh Ya kita sih Kita nggak apa-apa Cuman nanti lagu Jadi ceritanya banyak sekali Tadinya mau lima puluh Bagi buat bayarannya Oh lima aja deh UMKM UMKM Betul Terus begitu Yaudah Ini lagu-lagu yang bakal gue cerita Lagu-lagu ya dari gue kecil Pertama kali gue suka Dengerin lagu Kita Dari yang kelima dulu Yang paling Tidak berkesan Dari yang berkesan Harus begitu Oh gitu Iya Yang nggak berkesan Jadi limanya itu Menurutannya Oke 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 Satu tuh nanti paling Yang nggak berkesan Mungkin Karena gue ditipu ya Ditipu? Iya Oke Itu prank luar biasa sih Musisi yang ngasih prank Ke semua orang Oh Mili Vanili Mili Vanili Oh itu sih gue Ice Ice Baby Itu Vanilla Ice Itu Vanilla Ice Soalnya ya Buka Mili Vanili yang mana Mili Vanili itu yang Apa Yang ada telepon-teleponnya tuh Mili Vanili Telepon-teleponnya Kita bukanya Mana dengerannya nih Ini nih bukanya Coba-coba Mili Vanili Ada apa aja Bek Ada Girl you know it's true I'm gonna miss you I'm gonna miss you Itu Sebetulnya lagu semuanya Dia nge-prank sih Iya-iya Karena dia ternyata Nipsing Betul Lo tau gak Gue beli kasetnya Di supermarket Golden Truli Waduh Perempatan itu ya Rebutan sama orang Wah Beli album satu Eh bukan dia yang nyanyi Begitu gue buka Kasetnya Kamu kena prank Kita coba dengerin nih Mili Vanili Apa judulnya tadi Bek I'm gonna miss you Yoi Ini bukan suara dia nih Iya Ini suara VO Talent ternyata Yoi Ada yang kena prank juga Dengan lagu ini Banyak kayaknya Waduh Video klipnya hitam putih Kita ngomong di intro dong Yoi Balik lagi tahun 90an Kalau lu liat video klipnya Dia gini doang nih Iya Cuman Ngebuka mulut doang dia Yang nyanyi bukan dia Dan ini akhirnya ketauannya kenapa sih Kayaknya ada yang ngebocorin Dibocorin Mungkin salah satu close friend dari Instagram Dia padahal udah bikin di close friend Tapi tetap aja bocor kan Aduh Jadi jangan anggap close friend itu adalah Baman Jadi gak terlalu close banget deh Iya Karena gue gak tau kenapa-kenapanya Gak begitu ngedalemin ya Kalau sekarang kan berita pasti ada cepet kan Iya betul Kalau dulu kan belum ada Jadi gak tau kenapa ya Pokoknya intinya Ya dulu kan kalau musik Cuman tuh dari high doang Iya Betul Jadi majalah Ternyata bohong Ternyata ini dan lain-lain Iya elah Tapi kalau gue gak salah Ini akhirnya penyanyi aslinya Setelah tau Terus setelah keluar Dia bikin ini juga Tapi gak laku ya Gak laku Jadi memang harus begini Tetap dia juga gak bisa terkenal Dia tetap harus nyanyiin buat mili fa'i Iya gitu Bener Sebenernya kalau work sih Gak apa-apa terusin aja ya Tapi ngaku aja Iya Iya Kasian yang di belakangnya Backstay Suara Padahal dia udah latihan di Purwacaraka tuh dia Latihan Purwacaraka Les Purwacaraka Atau 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 Iya Saya perlu beranggungan gitu Gue S90 Bukan sudah lulus SD juga ternyata Kok sama SD juga gitu Milih Pandili Karena emang ini kayak lagu prank dan semuanya Dan Itu juga kan setelah Setelah baru sekian lama Baru kau ungkap Kalau itu adalah Iya Bukan suara dia Iya lip sync Gokil ya Bisa kayak gitu ya Mampu orangnya gokil loh Karena dulu ya gitu Gak ada sosial media yang begitu cepatnya kan Jadi orang Udah aja Mantep ya Gokil Bertahun-tahun kita ditipu Ternyata kita beli Ternyata itu Bukan yang dia Tapi sekarang kalau dengerin lagu itu Tetap enak gak atau kayak Jadi berubah Ada perasaan gimana gitu Iya tetap enak Tapi kayak Sial Epo ya Gokil nih orang nipu loh Mungkin lagunya tetap enak Rasanya udah gak enak Iya bener Udah mati sih Untung gue beli bajak Aduh Coba gue beli asli Asli kan 7.500 Pas dengerin tuh gini Kayak Kamu siapa sih sebenernya Kamu gitu Pengen nanya Kamu tuh siapa sih sebenernya Aku pengen tau Itu yang kelima ya Itu yang kelima Mili Vanili Semakin berkesan Ini semakin berkesan Ini berkesan beneran Ini semakin berkesan Dari lagunya Albumnya Dewa Albumnya Dewa Yang Bintang 5 Yang Indra Birowo Video klipnya Aku bisa membuatku Apa judul itu B Risalah Hati Akhirnya saya tau Akhirnya ada yang saya tau lagunya Kita tau Jangan bilang gitu Kita tau Gue juga tau Tadi tau lo Lo sosok muda lo Gue tau Risalah Hati ini Lagu yang Berkesan juga Dalam hidup gue Nah ntar ceritanya kita dengerin Tadi lagunya dulu nih Ceritanya ntar nih Seru nih ceritanya Ini kita dengerinnya Satu lagu aja Lumayan Cekat Be Ini emang dalam banget sih lagu Ini cutnya harusnya langsung keref Tolong next time Langsung keref Gak lebih Syukurin lo Ini intro namanya Wasting Time Betul Bisa gak sih Injenirnya seperti itu Gak Dua Satu Nah Gitu loh Parah lo Sini gue gak pernah Gitu aja Gak ngerti Masih UMKM gak apa-apa ya Ini video clipnya juga cakep nih Biruowo di mobil Mercy tua Masanya hujan Biru gitu Video clipnya Ini album ini Sadis nih Wah sadis sih Cakep nih Ini bener-bener Lu taro Kaset nih masih kaset Kaset atau CD Ya Taro telang Gak usah fast word Gak usah rewind Iya Ber Satu album Enak semua nih Enak banget Dan ini setelah Pandao 5 Pandao 5 kita pikir udah Bang Tiba-tiba keluar ini Bintang 5 Gila lah Sesuai aplikasi ya kak Gitu loh Yang 5 nih Langsung dikasih Ini kenapa nih Oke kita sekarang Ini kayaknya ada percintaannya nih Mulai ngerti cinta Udah mulai dewasa nih ya Jadi lagu ini tuh Kayak gue mengacak ke diri sendiri Kok setiap cewek yang gue deketin Mau sama gue Aduh Sombong Bener ya Gini-gini Ini gue kasih motivasi aja Gitu ya Karena lagu ini tuh kan Ceritanya tentang Gue bisa ngebuat lo Jatuh cinta sama gue Gitu loh Ini gue ngasih tau juga Pada saat lagu ini keluar Oh lu tau deh Bentuk gue 120 kilo Ya 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 Pekerjaan sebagai penyiar 5 ribu sejam Tapi gue bisa ngedapetin cewek-cewek Jadi kalo misalnya Orang selalu Gue paling sebel Orang bilang Gue gak bisa dapet dia Kurang tajir Minder Wah lu salah Gue paling sebel Ketemu orang kayak gitu Si dia selalu begitu tuh Tajir dikit Minder Gitu kan Artinya apa Lu harus ngeluarin Lu harus ngeluarin Apa yang lu punya Betul Gitu Selama lu mikir ke orang bahwa Wah udah tajir Minder Artinya lu gak ngeras Lu gak Lu gak yakin bahwa lu punya sesuatu Kalo lu punya Lu pasti bisa dapet Nah gue ngerasa bahwa Setelah gue Ngedeketin beberapa cewek Terus lagu ini keluar Gue langsung mikir Kok pada mau ya Udah bentuknya gak jelas 5 ribu sejam Mobilnya mobil tua Gue pada mau sama gue ya Gitu Tapi ternyata setelah gue Ini gue pikirin lagi Oh ternyata You don't need the X factor Untuk ngedeketin Pasangan Untuk ngedeketin gebetan Gitu Gue Gue langsung mikir Untung ngedeketin seseorang Be yourself Ya klise banget sih Just be yourself Be comfortable Dih dapet Menurut gue gitu Itu kuncinya Yoi Karena banyak orang ya Ya ada temen gue Nget kok lu bisa sih Dapet dia Kan lu gendut Lah itu aja udah Dapet gue What Lu mau uji Gue didopin Dengari cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store atau Play Store Dengari cerita lengkapnya 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 Terima kasih.